Yuan Eksekutif memutuskan untuk membagikan surplus penerimaan pajak kepada setiap warga sebanyak 6.000 dolar tewan per orangnya. Keluarga besar yang berada di Taichung ini tinggal di satu area dengan anggota keluarga yang berasal dari 6 generasi, total ada sekitar 300 orang. Jika pengembalian pajak berjumlah 6.000 dibagikan, maka keluarga besar ini akan menerima uang tunai dengan total mencapai 1,8 juta dolar tewan. Warga tentu memiliki pendapat masing-masing dengan nilai yang akan digelontorkan oleh pemerintah. Semua warga tentu berharap dapat memperoleh uang tunai dari surplus pajak ini. Perihal nominalnya itu tentu sangat relatif tergantung dengan kebutuhan masing-masing warga yang berbeda-beda. Penerimaan pajak di Taichung pada sepanjang tahun lalu mengalami surplus. Oleh karena itu, Yuan Eksekutif memutuskan membagikan kelebihan pajak ini kepada setiap warga sebanyak 6.000 dolar tewan. Pendistribusian uang tunai ini akan dilakukan secepat-cepatnya pada akhir bulan Februari 2023. Bagi sebagian orang, uang ini mungkin menjadi penyambung hidup sementara di tengah sulitnya ekonomi sekarang. Namun bagi sebagian warga lainnya, nominal 6.000 dianggap terlampau sedikit mengingat inflasi yang terjadi saat ini. Terima kasih telah menonton!